Intro Kalau ada kabar bohong seputar gagalnya jemaah haji Indonesia Berangkat ke Tanah Suci tahun 2021 Salah satunya adalah faktor ini Boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya Kebayang gak dalam sejarah peradaban Indonesia Negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia Tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji Itu bukan masalah kecil Memang itu luar biasa Kita dilarang bukan hanya karena Covid Tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar Malam hari ini, Menteri Agama Republik Indonesia Sudah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia Tidak memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2021 Berbagai macam spekulasi keluar kehadapan publik Banyak kabar bohong Ada berita kontra dari pemerintah Ada yang menyebut Indonesia berhutang kepada Arab Saudi Dan di sisi lain dibantah oleh DPR Bahwa kabar tersebut adalah kabar yang bohong Tentu gagalnya jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci tahun 2021 Adalah kerugian bagi seluruh umat Islam yang ada di negara ini Tetapi keputusan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun 2021 Itu merupakan sebuah pertimbangan yang sangat-sangat mendalam Masyarakat di sana juga pasti akan bersedih Karena dalam catatan sejarah Negara Indonesia adalah penyumbang terbesar Jemaah haji yang diselenggarakan setiap tahun Kecuali pada tahun 2020 dan 2021 Berapa banyak hotel yang tidak terisi Berapa banyak penginapan yang tidak terisi Ketika gagalnya jemaah haji Indonesia berangkat haji pada tahun 2021 ini Saya pikir pertimbangan terhadap masih marahnya Masih tingginya angka COVID di negara ini Dan masih rendahnya angka vaksinasi terhadap penduduk di negara ini Menjadi salah satu alasan mengapa kemudian pemerintah Menunda keberangkatan jemaah haji di Indonesia Pemerintah Arab Saudi melalui duta besar Arab Saudi yang ada di Indonesia Menghargai keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia Tentu kita semua berharap agar putaran haji Di tahun 2022 yang akan datang bisa diselenggarakan Dan Indonesia dapat mengirimkan jemaah hajinya ke Tanah Suci Mungkin kalau situasi pandemi COVID di negara ini sudah mulai meredah Penanggulangan COVID sudah mulai bisa dikendalikan oleh pemerintah Kesadaran yang tinggi dari masyarakat terhadap pentingnya menjaga protokol kesehatan Dan tingginya angka vaksin yang diterima oleh masyarakat Bisa jadi Tahun depan keberangkatan haji mungkin tidak akan tertunda lagi Pemerintah kita harapkan mampu mengendalikan situasi pandemi ini Dan masyarakat semakin sadar bahwa kita juga harus bekerja bersama pemerintah Untuk melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi segenap masyarakat yang ada di sekitar kita Bagi kelompok pebenci pemerintah Tetap ada saja alasan untuk menertawakan kebijakan pemerintah Waduh, ini pengelolaan negara super ambur aduh Pilihannya pasti cita uang Ya, pilihannya cita uang Sudah kalau itu Sudah Cuma diam-diam Iya Saya cuma mau menyampaikan Mau sampai kapan kebencian terhadap pemerintah ini Anda pelihara Negara ini tidak cukup selesai hanya dengan kebencian Kita perlu mendoakan dengan baik Kalau pemimpin kita salah, kita doakan agar menjadi benar Bukan kita hujat Bukan kita ceci maki Apalagi kita hina Negara ini perlu kita bangun bersama Perlu kita majukan bersama Perlu seluruh kekuatan Perlu semua komponen bangsa Agar kita bersatu Dan setiap perintangan bisa kita kendalikan secara bersama-sama Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur Menyebar kabar bohong Seputar gagalnya pemerintah Indonesia Pemberangkatkan jemaah haji itu karena Pemerintah berhutang Saya harap Anda segera bertobat Karena Dari banyak literatur yang ada Dari banyak bantahan yang ada Masalah dana haji Yang dikelola oleh BPKH Semuanya aman Ditundanya penyelenggaran haji Ditundanya keberangkatan haji ke Tanah Suci Oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Tidak terkait dengan persoan hutang Tetapi Ini murni Karena kebijakan penanganan COVID-19 Pemerintah Arab Saudi menghargai keputusan itu Dan ingat bahwa 11 negara 11 negara Yang diizinkan masuk ke Arab Saudi Ini tidak terkait dengan haji Dan umroh Bagi Bapak Ibu Yang sudah mendaftar Menjadi calon jemaah haji Dan kemudian ingin menarik dananya kembali Dari haji Saya pikir pemerintah Sudah menyiapkan formulanya Sudah ada cara-caranya Tapi yakin Demikianlah cerita Iqbal Untuk kesempatan kali ini Semoga Kita masih bisa bergantung Di cerita Iqbal Episode-episode Yang akan datang Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!